Intro Setiap hari biasakan saudaraku pagi hari ini Setiap hari kita blessing orang saudaraku ya Suami blessing istrinya, blessing anak-anaknya Itu sebuah perkataan yang powerful Ya ketika saudara setiap hari terbiasa Memperkatakan blessing berkat saudaraku Maka hidup saudara akan penuh dengan inspirasi berkat dari Tuhan Baik kalau Bapak Ibu senang judul khotbah Siang hari ini khotbah saya adalah Holistically renew saudaraku Dibaharui secara menyeluruh Ya Berapa banyak saudara percaya kalau Tuhan bekerja itu gak setengah-setengah Ya Gak setengah-setengah loh kalau Tuhan kerja itu Kenapa Tuhan itu maha pekuasa Maha pencipta, maha penyaing saudaraku Karena saking hebatnya dia itu dia bisa ngelakuin apa aja Ya He is omnipotent, he is omnipresent, he is omniscience and omnibenevalence saudaraku Tuhan itu maha hadir, maha kuasa Ya Maha Maha apa Maha bisa semuanya Dan segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu untuk kebaikan Ya mengerti katakan amin Ya untuk kebaikan saudaraku Baik Nah Saya akan cepat mengajar saudara Jadi Buka bersama saya dalam kitab Titus pasal 3 ayat 5 Titus pasal 3 ayat 5 saudaraku ya Saya cepat aja Supaya saudara bisa menikmati semuanya Dikatakan gini Saudara catat aja ya Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita Yesus telah menyelamatkan kita Bukan karena perbuatan baik yang telah saudara dan saya lakukan Ya Tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus saudaraku ya Jangan percaya Kalau ada orang ngomong kamu banyak berbuat baik supaya masuk surga Gak ada Saudaraku ya Semua orang itu kalau berbuat baik Ya hasilnya ya Untuk diri sendiri Karena berbuat baik itu karena saudara dan saya mengerti firman Tahu firman dan saudara dan saya menghidupi firman Tuhan Ya Banyak orang berpikir saudaraku Oh kalau saya gak jadi orang Kristen Saya gak masuk surga Ya Kalau saya Misalnya menganut agama yang lain saudaraku ya Oh itu cuma satu langkah Menuju keselamatan saudaraku Kemudian kalau saya juga belajar agama yang lain lagi Saya satu langkah lagi menuju keselamatan Kalau saya belajar firman Tuhan yang apa Agama yang lain lagi Saya masuk satu langkah lagi menuju keselamatan Dan kalau saya jadi orang Kristen Ya Berarti Saya masuk kemana Masuk kemana saudaraku Nereka apa surga Ini takut jebakan Batman semua Tegang semua Ya Saudaraku beragama Saudaraku beragama Kristen Beluntung buat saudara dan saya masuk surga Yang masuk surga itu jelas Tuhan Yesus katakan Akulah jalan dan kebenaran dan Kehidupan Kalau saudara percaya Tuhan Yesus Sungguh-sungguh percaya Dan menghidupi Firman itu tinggal dalam hidup kita Maka jalan ke surga Bukan karena kita berbuat baik Tapi karena Kemurahan Yesus Dan yang penting lagi dikatakan saudaraku Ada proses Pemandian kelahiran kembali Washing of regeneration Saya cepat saja saudaraku Kata regeneration dalam Titus 3 et 5 Artinya adalah Paligenesia Katakan paligenesia Paligenesia Ayo KRC Paligenesia Ya belajar saudaraku Karena Saya percaya ketika saudara Belajar membuka diri Maka firman itu akan masuk Dalam diri saudara Ya Setiap kali kita ke gereja Biasakan kita buka pintu hati kita Kita mau terima firman Saudaraku Ya Ini bukan sebuah rudenitas Tetapi sebuah kebangkitan Kebangunan rohani Dalam hidup saudara dan saya Yang percaya katakan amin Ya Nah Paligenesia punya arti saudaraku Spiritual renovation Perbaikan secara spiritual Secara kerohanian Khususnya adalah Messianic restoration Pemulihan secara messianic Perkataan messianic itu berasal dari Messias Messias itu sama dengan Kristus Kristos Yang artinya The anointing Yang artinya Yang diurapi Saudaraku Diorapi oleh apa? Oleh minyak Bukan Diorapi oleh roh kudus Nah saudara dan saya Harus percaya Ya The most important person In the earth Is the holy spirit Pribadi yang paling penting Di dalam Apa? Di bumi Saudaraku Adalah roh kudus Sebab itu Kalau kita mau nge-nami Paligenesia Restorasi secara spiritual Tidak ada cara lain Saudara harus membiarkan Mengizinkan Saudaraku Bahkan Melepaskan tongkat kekuasaan Dalam diri saudara itu Kepada roh kudus Untuk berkuasa dalam hidup Saudara dan saya Sehingga Saudaraku Saudara dan saya Mengalami yang namanya Restorasi secara spiritual Regenerasi Terjadi Saudaraku Nah Pagi ini Saya akan membagikan Tiga hal Pertama Self regeneration Regenerasi diri sendiri Yang kedua Marriage regeneration Regenerasi di dalam pernikahan Dan yang ketiga adalah Generation regeneration Regenerasi terhadap Generasi di bawah kita Di sekeliling kita Saudaraku Baik Saudaraku Self regeneration Saudara kita tahu Bahwa manusia terdiri dari dua Daging dan roh Saudaraku ya Manusia daging dan roh Dan manusia terdiri dari Tiga dimensi Tubuh Jiwa dan Roh Saudaraku Kalau bapak ibu Saudara dan saya lihat Manusia daging Yang sebelah kanan saya ini Saudaraku Ini kerjaannya banyak orang Mereka yang pertama Dikasih makan adalah Tubuhnya Tubuhnya makan Kalau tanya Eh minggu lalu Lu ke gereja enggak Sebenar Sebenar Dia ambil kalentar Saudaraku Dia tanya isinya Eh sayang Minggu lalu ke gereja enggak ya Aku ya lupa Tapi pokoknya Minggu lalu itu Kita ingat Kita makan disana dulu Yang diingat itu Waktu diskon Saudaraku Waktu sale Waktu makan Itu bisa diingat Ada yang ngomong betul Saudaraku Karena kita fokus Kasih makan tubuh Baru mikir Kasih makan jiwa Yang terakhir Roh Kalau punya waktu Kalau punya kesempatan Sebab itu Saudaraku Kita enggak ngalamin Terobosan Dalam rohani kita Tetapi Kalau kita mau Manusia roh kita Dibaharui Kita harus terbalik Kita harus ambil Yang langkah kiri ini Pertama Yang dikasih makan Apa Rohnya Supaya roh Saudara dan saya Ini menguatkan Jiwa kita Dan yang terakhir Tubuh Kasih makan Saudaraku Jangan bingung Dengan apa yang Saudara dan saya Makan Ya Karena yang lebih penting Ini adalah makanan Rohani Semua makanan Yang saudara dan saya Makan Mungkin sekarang Makan saudaraku Saudara akan enak ya Tapi coba Saudaraku Beberapa jam kemudian Saudara bakal lupa Rasanya Tetapi Kenikmatan Kasih makan Dimaksih makan Setelah roh Hubungan dengan Tuhan Sampai kapanpun Kita enggak akan pernah lupa Saya masih ingat Bagaimana proses Kelahiran kembali saya Proses lahir baru saya Tahun 96 Akhir tahun 96 Bagaimana Tuhan Jama Saya merasakan Luar biasa Sampai hari ini Saudaraku Tapi setahun 96 Saya makan apa Saya lupa Tapi kadang-kadang Manusia fokusnya Ke daging Jangan terbalik Kasih makan roh dulu Jiwa baru tubuh Ayo Oke kita belajar lagi Saya mengutip Apa yang sampaikan oleh Penatua kita Pak Frankie Saudaraku Baik Di dalam roh itu Ada apa aja pak Di dalam roh yang pertama Ada kebenaran Siapa kebenaran itu Kristus Kebenaran Siapa kebenaran itu Firman Tuhan Adalah kebenaran Yang kedua Di dalam roh ada apa Ada hati nurani Saudaraku Hati nurani Saudara ini Berbeda dengan Lupa di dalam Jiwa kan ada hati Ya Itu perasaan Emosi Itu di jiwa Tapi kalau bicara Hati nurani Itu ada di dalam roh Saudara Yang keberikutnya Adalah intuisi Berikutnya adalah Keintiman Hubungan Ada disana Saudaraku Hubungan dengan siapa Dengan roh Tuhan Ya Yang berikutnya Saudaraku Di dalam jiwa Jiwa ini Menerupakan media Penengah Antara tubuh Daging Dengan roh Dan perlu Saudara dan saya ingat Jiwa ini adalah Medan perang Saudaraku Ya Jadi kalau Saudara khawatir Yang diserang Jiwanya Saudara takut Yang diserang Jiwanya Ya Saudara mendengarkan Berita yang gak enak Berita buruk Saudaraku Krisis moneter Apa ekonomi sulit Yang diserang Jiwanya Sebab itu Saudaraku Pikirannya yang diserang Medan peperangan kita Terutama dimana Pikiran Pikiran Yang terakhir Baru tubuh Di dalam tubuh Ada banyak keinginan Ada nafsu Ada capek Ada seks Dan lain-lain Saudaraku Itu di tubuh Tempatnya Saudaraku Sebab itu Saudaraku Nanti di surga Pak nanti di surga Apakah pasangan saya tetap Firman Tuhan Katakan Di surga gak ada Kawinan Mengawinkan Semua akan hidup Seperti malaikat Saudaraku Yang mengerti Katakan amin Saudaraku Ini tegang banget Saudaraku ya Tepuk tangan dulu dong Tepuk tangan dulu Oke Nah Oke Nah bagaimana kita Meregenerasi Saya agak cepat Saudaraku ya Waktunya agak lama Bagaimana kita Meregenerasi diri kita Yang pertama Saudaraku Tadi kita jelas Kasih makan roh kita Di dalam roh ada kebenaran Berarti kita mesti hidup Di dalam Kebenaran Hidup dalam kebenaran Seperti hidup Sebagaimana Kristus hidup Pikul salib Sangkal diri Mengikuti Jalan-jalan dia Saudaraku Baca firman Saat teduh Sama Tuhan Ya Siap dikoreksi Kalau salah Bahkan ada Hati nurani Hati nurani Itu yang tahu Cuma kita Sama Tuhan Gak ada yang tahu Saudaraku Sebab itu Jangan pernah Main-main Dengan hati nurani Karena hati nurani Saudara dan saya Berhubungan dengan Tuhan Paling gampang Gini Saudaraku ya One day Saudara pergi ke gereja Saudaraku ya Gak disini Di tempat saya Di jemaat saya Saudaraku Buang sampah Waduh Ini ada tong sampahnya buka Saya pemain basket Lempar Cepluk Eh ternyata gagal Gak sampai 3 poin Saudaraku Gak sampai Pokoknya Gak masuk Terus Keburu-buru Ibadah mulai Ambil gak ya Kalau ambil Ketinggalan ibadah Tak ambil Gak usah deh Nanti tuh ada Cleaning service Yang bersihin Tinggal Saudaraku Memang betul Saudaraku Cleaning service Sehat kotor Dia akan bersihkan Tapi hati nurani Saudara dan saya Mengalami Degradasi Ketika Saudara dan saya Tahu itu salah Tahu itu gak benar Dan kita Lakukan Dari hal yang Kecil itu Maka hati Nurhanimu Lama-lama Akan mengalami Kematian Saudaraku Kadang-kadang Kita meremehkan Hal-hal yang Kecil Kadang-kadang Kita meremehkan Hal-hal yang Apa ya Maksudnya Saudaraku Gak dihitungin orang Halah Coba berapa Loh Saudaraku Saya sering Ngomong kan 2000 Sering berantem Sama tukang Tukang parkir Sering ribut kan 1000-2000 Tukang parkir Ini anak aja Kita udah Nyari parkir Susah Maju mundur Maju mundur Maju mundur Saudaraku Hanya fit Cegrek Puji Tuhan Begitu mau pulang Pergi Saudaraku Baru Sudah disebelah Yang ketawa Pasti ngalamin Kayak saya Akhirnya kita mikirkan Enak aja Lu 2000 Akhirnya apa Naik hitam Pak lain kali ya Gini Ini Saya dulu gitu Saudaraku Tapi sampai Tuhan tegor Gini loh Saudaraku ya Murah ya Kamu marah ya Lu kok bisa kan Orangnya salah Tuhan Lu memang orang Lu memangnya salah Tapi harga Kemarahanmu Lu 2000 Tuhan ngomong gini Mau gak kamu Udah kasih 100 ribu Hari ini Kamu marah 50 kali Lebih mahal Biaya salonnya Saudaraku ya Facialnya Lebih mahal Buat anti agingnya Kadang kita Kita gak sadar Saudaraku Dan kita Membiarkan hati Nurani kita Bukan mengalami Pertumbuhan Tapi lama-lama Kita membunuh Hadinurani kita Akibatnya apa Hubungan kita Dengan Tuhan Tadi Pak Gembala Katakan Jalan masuk Ke Tuhan Itu kebenaran Kekudusan Itu kemuliaannya Tuhan Hikmat Karena kita Karena kita berusaha Mematikan kedagingan Apa Hadinurani kita Kalau kita Mau bertumbuh Ayo Firman Tuhan Yang hidup Itu biarlah hidup Tiap hari Baca firman Apa yang gue dapetin Hari ini kita baca Baca Yohanes 7 Kita baca Kita bilangan Baca Sudah Ngikutin Ada Kingsword Saudaraku Yang setiap hari Saudara dan saya Ada renungannya Saya gak pernah dikirimin Masuk ke grup Saudaraku Di grup tiap hari Dikirimin itu Gratis Kau saya bayar juga Saudaraku Nah Jiwa kita Harus ditaklukkan Pikirannya Supaya pikiran kita Takluk kepada Kristus Tadi saya katakan Bahwa Pikiran itu adalah Medan perang Saudaraku Katakan medan perang Saudara takut Ada dimana Dipikiran Eh nanti Kalau tukunya sepi Gimana Pertanyaannya Tukunya udah sepi belum Seorang ahli Mencatat Saudaraku Ketakutan itu Setelah dievaluasi Bahkan di data Saudaraku Diadakan analisa Itu kejadian Cuma 4% Kecil banget Saudaraku Nah 96% Yang 96% Yang khawatir ini Gak terjadi Tapi saking khawatirnya Saudaraku Ketakutan Stres Kemudian Setruk Habis itu Stop Stop Saudaraku Padahal gak ada Apa-apa Ujian Firman Tuhan Katakan apa Sekalipun Aku berjalan Di dalam Lembah Kegelaman Aku tidak Takut bahaya Sebab Gadamu Dan tongkatmu Itulah Itulah yang Menghibur Aku Yang percaya Berikan tepuk tangan Buat nama Tuhan Baru digoyang Siti Sama Tuhan Udah Kelimpungan Saudaraku Kenapa Kita gak siap Jaga jiwa kita Kenapa jiwa kita Lemah Karena roh kita Lemah Kita lebih banyak Mendengarkan berita Lebih banyak Mendengarkan kata orang Kata teman kita Kata sahabat kita Kata pakar ekonomi Dan lain-lain Yang mengatakan Ini dan itu Saudaraku Daripada kita Percaya janji Tuhan Akan digenapi Dalam hidup kita Seharusnya kita Lebih percaya Janji Tuhan Di dalam hidup kita Dibandingkan Apa kata ekonomi Dan lain-lain Pak tapi Kondisi sekarang Kan gak gampang Lu memang gak gampang Saya bilang gampang But you can do Something with God Saudara dan saya Bisa melakukan Sesuatu dengan Tuhan Saudaraku Bapak lihat kan Di balik Kondisi sekarang Ini agak susah pak Saya ada Urus satu properti Saudaraku Di Bali Tapi di luar pulau Memang tahun ini Paling parah Tapi This is not The end of the world The end of your life Saudaraku Doing something Create something Pasti ada jalan Keluarnya Gak mungkin tidak Jangan berserah ya Di kamar yang kecil Di setairin kecil Digigit nyamuk Kecil Saudaraku Kebangkrutan orang Kristen Itu nomor satu Ketika dia putus asa Dan yang kedua Ketika dia Tidak punya pengharapan Padahal Kristus Katakan Akulah pengharapan itu Dan pengharapan Akan Kristus Tidak pernah Mengecewakan Ya Jadi ayo Roh kita Mesti kuat Saudaraku Kalau saudara Menjadi pribadi Yang kuat Ya Kayak orang Firman Tuhan Katakan gini Orang benar Itu merasa aman Seperti singa muda Saudara Kalau lihat singa muda Saudaraku Dia jalan Di mana Di jungle Di hutan Saudaraku Gak ada Ngici-ngici Eh gendut-gendut Gak ada Saudaraku Gak ada yang Beri noel Yang kau cedung Gitu Gak ada Kalau singa muda Jalan Saudaraku Dia Hacim Gitu aja ya Minggir semua Sembunyi langsung Singa muda Itu Waduh Sudahlah Gajah aja dilawan Gajah dilawan Saudaraku Karena dia Merasa aman Hidupnya Jangan sampai Keamanan hidup kita Ya Ditentukan Oleh keadaan Keamanan jiwa kita Ditentukan oleh Roh kita Yang mengerti Katakan amin Dan berikan tepuk tangan Buat nama Tuhan Kalau rohmu kuat Jiwamu kuat Jiwamu kuat Tubuhmu masih kuat Ya Kemudian oke Saya cepat saja Yang kedua adalah Marriage regeneration Kalau saudara sudah dipulihkan Secara pribadi Ingat loh Step kedua nih PR ya Pernikahanmu harus Ngalamin Regenerasi Nah Kalau dulu masih sendirian Masih gampang Saudaraku enak Tapi sekarang ini berdua Kan Ganda campuran Sudah Kan gitu Gak bisa jalan sendiri Sudah Nah Apa yang mesti dilakukan Kita mesti satu roh Satu jiwa Satu tubuh Suami istri Satu roh Satu jiwa Satu tubuh Jangan cuma Satu tubuh Terus rek Ya Mana terus Saya kerjun nih Tapi gak pernah Satu jiwa Ketika ngomong Tujuan hidup Saudaraku Tujuan ku agak berantem Kenapa Karena rohnya Gak jadi satu Ya Oke Saya lanjut Saudaraku Waktunya tinggal 17 menit Ya Kemudian Saudaraku Bagaimana Pertama Jadi satu roh Nyembah Allah yang benar Yang hidup Ini banyak juga Yang saya lihat Bujang Saudaraku Hati-hati loh Hubungan yang benar itu Roh Jiwa dan tubuh Ya Bapak ibu yang punya anak Ingetin anak-anaknya Roh jiwa dan tubuh Jangan tubuh jiwa dan roh Diwalik Saudaraku Bahaya Makanya banyak orang Kumpul kebo dulu Kenapa Tubuhnya Tes dulu Saudaranya Baru coba jiwanya Baru rohnya Gak bisa Ada gak apa ayatnya Ada Saudaraku Kejadian 1 ayat 28 Lalu Tuhan Memberkati mereka Dan memberikan perintah Supaya mereka Beranak cucu Dan seterusnya Diberkati dulu Baru beranak cucu Jangan dibalik Beranak cucu dulu Ya Nah Oke saudaraku Nah Suami istri sepakat Ibadah sepakat Komsel sepakat Doa sepakat Baca firman sepakat Saudaraku Akhirnya supaya apa Jiwanya jadi satu Ingat loh Pernikahan itu Maka laki-laki Akan meninggalkan Ayahnya dan ibunya Dan menjadi satu daging Dengan istrinya Dan mereka jadi satu Pernah gak saudara Pergi ke gereja Ya Sampai di gereja Kaki kanan mutok Kaki iri-imu Ketinggalan di rumah Coba cek Kakinya utuh gak nih Tangannya utuh gak Ada yang ketinggalan Gak saudaraku Tapi banyak orang Kristen Ngalamin seperti itu Ngomongnya satu roh Tapi jiwanya berbeda Di tempat saya Di KRC gak ada Cuman saya saudaraku ya Mau ibadah saja ya Mau ibadah saudaraku Mau berangkat saudaraku Berantem dulu Suaminya on time Istrinya ya Gak on time apa ya Overtime saudaraku ya Di KRC gak ada Cuman saya saudaraku Suaminya kesel Tantin-tantin Terus kelaman tinggal Saudaraku Jebret Isinya turun Sayang Loh kok gak ada mobilnya Akhirnya nyusul Pakai teksi Saudaraku But it's happen Keliatannya simple kan Simple kan Karena mereka Gak punya value yang sama Gak punya visi yang sama Gak punya kualitas yang sama Di dalam sebuah keluarga Ini kalau Terus-terusan dilakukan Hal seperti itu Saudaraku ya Lama-lama Jangan lupa Pak saya Sama pasangan saya Kok jadi kayak temen ya Ini sahabat saya Loh Bojomu ini Masa tangan kanan Bilang sama tangan kiri Ini sahabat saya Ini satu tubuh Emang kalau bosen tangan kiri Potong ganti tangannya orang lain Saudaraku Kan gak mungkin Gitu loh Satu tubuh ini Saudaraku Kalau keluarga Suami istri Gak bisa satu visi Satu nilai Saudaraku Balikan perpuluhan aja Berantem Mau ikut Retret aja Berantem Mau ikut acara apa Berantem Saudaraku Mau ikut Enggak Ikut Enggak Makanya jangan heran Keluarga kita Jalan kayak orang keseret Pernah saya lihat orang pansui Sorry dulu ya Papa saya juga Struk Pansui Tapi lihat orang pansui Kakinya satu Gak berfungsi Jalannya nyeret Bandingkan dengan orang yang sehat Orang sehat Sudah sampai tabanan Saudaraku Orang yang nyeret Baru sampai tahu Kumar jalan Pertanyaannya Apakah keluarga kita nyeret Hari ini Mungkin gak satu visi Gak satu nilai Caranya gimana Pak Duduk ngobrol Mau dibawa kemana Keluarga ini Termasuk apa Saudaraku Kalau gak bisa Pak Udah bolak-balik Cari oh mentor Saya sering ngomong Saudaraku Daerah paling bahaya Di dalam keluarga itu adalah Apa Gray area Daerah abu-abu Keluarga itu Mesti hitam atau putih Sudah Firman Tuhan katakan Kalau suam-suam kukuh Dimunain Tapi banyak orang Senang di abu-abu Nanti kalau saya bahas Pak berantem Gak usah lah Lama-lama Darah abu-abunya Tambah lama Tambah besar Ini jalur gasa Yang saudara dan saya Harus selesaikan Ngobrol Kalau kita ngademin ini Gimana solusinya Kalau kita ngademin ini Gimana solusinya Lama-lama Abu-abu ini hilang Dalam hidup Saudara dan saya Kalau bisa hitam Atau putih Wah keren Saudaraku Mantep Makanya keluarga Jarang berantem Karang-karanya Jelas semuanya Visi misi jelas Saudaraku Nilainya jelas Dan lain-lain semuanya jelas Gak ada yang perlu Diberdebatkan Pak tapi Pak Suami saya itu Isi saya seperti ini Seperti itu Saudaraku Kemarin kita retret Saya belajar banyak Saudaraku juga Saya catat semua Apa yang disampaikan Dapat banyak Kadang-kadang kita nih Pengen pasangan kita Berubah Belum tentu Ya Pak Hani jelas Katakan Satu hari dia pengen Istrinya berubah Tapi Tuhan Bicara sama dia Tuhan tanya Itu dosa atau enggak Ya enggak sih Tuhan cuma masalah Mencat odol aja Katanya Lo mencat odol Masa dosa Saudaraku Kan gak dosa kan Tapi ngapain Kalau gak dosa Bikin ribut Dalam hidup kita Karena kita pengen Orang kayak kita Dan kita merasa Paling benar Nah kalau itu dosa Itu baru Masalahnya Saudaraku Harus diselesaikan Kalau dosa Biarinlah Biarin jalan Kalau bukan dosa Saudaraku Mungkin punya Habit sendiri-sendiri Saya belajar dari Pak Hani Daripada ribut Masalah odol Dia pakai dua odol Akhirnya Satu odolnya Istri Satu odolnya Dia Ya gak apa-apa Gak ada masalah Emang ada tulisan Di dalam Alkitab Ya Amsal berapa Berapa Odol dua Itu berdosa Gak ada Saudaraku Gak ada It's good solution Menurut saya Ya Nah Terus saudaraku Oh hilang Sebuyar ya Belum Oke Ya Nanti udah ya Nah ini harus Sama saudaraku Visinya dan semuanya Yang kemudian Oke Seret Seret Nah Kita belajar dari Sepribadi Nu Dan Lot Saudaraku Nu itu namanya Bagus Res Berserah sama Tuhan Istirahat Lot juga namanya bagus Covering Tudung Keren kan saudaraku Keren banget loh Ya Nu ini Menurut saya Raja Seluruh bumi Loh kok bisa pak Loh coba Ketika air bas Semua mati loh Coba tinggal 8 orang Nu istri dan 3 orang anak Dan 3 mantunya Gak ada orang lagi Kenapa Nu dipercaya Seperti itu Dia dipercaya Untuk memperbaiki Generasi Tapi one day Satu hari Harusnya Nu Ngurusin Semuanya Tapi dia sibuk Di kebun anggur Kemudian sibuk Mabuk lagi Saudaraku Ketika dia mabuk Anaknya lewat Wih Kelihatan auratnya Dia cerita Sama anaknya yang lain Wah Jadi bahan tertawaan Saudaraku Anaknya yang dua Nutupin aurat papanya Nuh bangun Dan denger cerita itu Dia marah Dia ngutuk Anaknya Salah anaknya Enggak saudaraku Enggak salah Papanya memang Tidur telanjang Saudaraku Masa salah Demikian juga Lot Lot sama Saudaraku Kalau belajar Siapa namanya Istrinya Lot Ada yang tahu Kalau ada yang tahu Saya kasih buku Sama saya Namanya Istrinya Lot Adalah betul Bu Lot Mikir yang gampang Ini bukan penelitian Dan lain-lain Rumus kimia Enggak ada Saudaraku Sama Ketika mereka disuruh Keluar dari Sodom Dan Gomorrah Saudaraku Istrinya Lot Noleh ke belakang Kenapa Enggak sama Nilainya Lot belajar Mengikuti Abraham Bahwa dia diselamatkan Oleh Allah yang hidup itu Tapi Istrinya Lot Mikir ke belakang Waduh Tas Elviku Saya ketinggalan Waduh Cincin ketinggalan Akhirnya jadi Tiang garam Saudaraku Kenapa kok suami Istri berantem Gak satu nilai Gak satu nilai Saudaraku Istrinya pengen Gaya hidup yang Seperti ini Suami Istri Suaminya pengen Gaya hidup yang Sederhana Itu ribut pasti Ini bicara tentang Value Bicara tentang Visi Akhirnya Saudaraku Lot Istri yang meninggal Anaknya dua Sisa Cewek-cewek Gadis-gadis Mikir Ya apa ini Mama sudah gak ada Ibu sudah gak ada Kasian nanti kita Gak punya keturunan Akhir kata Saudaraku Lot mabuk Hari itu Papanya digilir Sama anaknya Anaknya ini Duri papanya loh ini Itulah Incest yang pertama Di dalam Alkitab Saudaraku Karena apa Gak servisi Ya Berikut deh Saya gak percaya Ayatnya Oke ya Saudara perlu tahu Ini saya ulang Saudaraku ya The biblical order Of the family Remember this Tertinggi tuh Tuhan Kristus Jadikan Kristus Kepala di dalam Rumah tangga Amu Baru suami Istri dan Anak-anak Suami harus Jadi panglima Di rumahnya Istrinya Istrinya gak mau Kalah Saya Pangentam Loh ya Macem-macem Satu hari Ada pengkotbah Saudaraku ya Pengkotbah Ini cerita Loh ya Bukan sungguhan Pengkotbah Yang saya takutkan Di muka bumi ini Coba Tuhan Yesus Istri dari bawah Ngelirik Dia datangin isinya Kamu juga Jangan dibalik Saudaraku Rusak nanti Loh ini kok berburu Saya yang pencet ya Sorry Jangan dibalik-balik Saudaraku Suami harus jadi Pemimpin Di rumah tangga Istri harus support Saudaraku Ya Dan anak-anak Di bawah Semua punya tugas Masing-masing One of the Job of the Husband Saudaraku Lead the family Memimpin keluarga itu Kemana Dipimpin ke atas Ke Kristus Itu paling penting Lima menit lagi Saya selesai Saudaraku Yang terakhir adalah Generation Regeneration Meregenerasi Generasi Saudara Sama Ayo anak-anak Saudara ya Ajarkan Kenal Tuhan Berapa banyak Yang punya anak Angkat tangan Berapa banyak Yang anaknya Ikut ke gereja Angkat tangan Mulai berkurang Ya Berapa banyak Yang anaknya Sudah percaya Tuhan Yesus Angkat tangan Berapa banyak Yang anaknya Percaya Tuhan Yesus Dari mulut Orang tuanya Angkat tangan Kena dihitung jari Saudara Kenapa Kenapa Saya ngomong Gini Ini penting Orang tua Itu pikir gini Kalau urusan Duit sekolah Papa Papa Mama Kalau urusan Sangu Papa Mama Ngantar Papa Mama Urusan Kerohanian Tuhan Yesus Itu Gembala Komselmu Urusan Tuhan Yesus Itu Pengurus Remaja Salah Makanya Anak-anak Saya tidak Ngomong anak-anak Di luar ya Anak-anak Orang Kristen Tidak punya Fondasi yang kuat Karena orang tuanya Berpikir seperti itu Bahwa yang wajib Memberikan Pengenalan Kepada Kristus Adalah Gembala Komsel Atau Pengurus Gereja Orang tuanya Bukan Salah Saudaraku Ini bukan Masalah KLS Matematika Bukan Saya tahu Beberapa saudara Tidak lulus Matematika Tapi jangan Pikir seperti itu Ini bicara Dengan manusia Anak-anak kita Harus percaya Tuhan Lidah Mengaku Hati percaya Lutut Bertelut Yesus Kristus adalah Tuhan Dari orang tuanya Yang mau melakukan Katakan amin Bukan dari orang lain Baru berikutnya Ajar anak-anak kita Untuk dewasa Hidup di dalam firman Satu nilai Satu apa Satu 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 kualitas Muridin mereka Satu hari Saya struggle Sama anak saya Yang gede Ketika dia Lulus sekolah Minggu Dia masuk Remaja Di sekolah Minggu itu Tidak ada Pemain musik Tapi dia Ngomong Tidak Koko tidak mau Dia bisa main Gitar Waktu itu Waktu itu Baru bisa main Gitar Koko tidak mau Anaknya Gembala Masa anak Gembala Berat kan Bebannya jadi Gembala Kalau anak Gembala Anaknya harus Lebih tinggi Kan gitu Biasanya Saudaraku Terus ya sudahlah Saya cuma doa Tuhan Biar Tuhan yang kasih beban Satu hari Satu hari Benar-benar gak ada Apa musik Biasanya dibantu Sama yang tua-tua Yang umum Akhirnya Kok ini gak ada Terus Intinya dia mau Majukan diri Yaudah Hari ini saja Aku mau main Nama saudara Ya sudah Good Tapi dari satu kali Akhirnya lama-lama Saudaraku Keterusan Nah Saya punya anak tiga Ketika kakaknya Ini nomor satu Mau ikut terlibat Dalam pelayanan Oh nomor dua Nomor tiga Gampang Sudah sekarang Sekarang Anak saya yang nomor satu Main drum Ya sambil bantu Sound system Belajar Anak saya yang pertama Multifungsi Banyak Dia asir kadang-kadang Kadang-kadang jadi singer Kadang-kadang jadi apa Dia suka ngelakuin semuanya Ya sudah lah Anak saya yang cewek Nari Saudaraku Artinya kenapa Diajar gini Pak gak diajarin sekolah Diajarin sekolah juga Diajarin semua Tapi rohnya harus Dipanggilin dulu Dilatih beribadah Dilatih untuk memuji Tuhan Kenal Tuhan secara Pribadi Saudaraku Terakhir saudaraku ya Kita belajar dari Satu pribadi Namanya Laban Ya Laban Bukan Lakban Saudaraku Laban ini siapa? Laban ini Mertuanya Yaakub Saya minat memenuhi Musik kembali Mertuanya Yaakub Yaakub ini Namanya penipu kan Dia nipu esau Dia ditipu sama Laban Ini saudara cicak Lawan buaya Karena Empat belas tahun Sudah kerja Saudaraku Baru dapat istri dua Ya Nah saya Saya gak baca semua Saya baca apa? Saya baca sebagian aja Akhirnya gini saudaraku Ketika Yaakub Tahu dia ditipu Kembali dia tipu Laban saudaraku Sehingga dia dapatkan Sebagian besar ternak itu Ikut dia Dan kemudian Dia lari Dia gak ngomong Sama Laban Saudaraku Ketika dia lari Dia dikejar sama Laban Dengan segala Pasukannya Orang yang ada Ketakutan kan Yaakub Tapi puji Tuhan Saudaraku Indinya terjadi Pendamaian Laban dan Yaakub Berdamai Tapi saya bacakan Saudaraku Ketika Laban Ketemu Yaakub Laban ngomong gini Kejadian 51 Ad 53 Allah Abraham Abraham itu papanya Yaakub Kakeknya Yaakub Bapanya Ishak Dan Allah Nahor Nahor ini Bapaknya Laban Abraham dan Nahor Itu kakak adik Koko sama Diti Allah ayah mereka Allah ayah mereka Allahnya Abraham Nahor Namanya Terah Kiranya menjadi Hakim antara kita Lalu Yaakub Bersumpah demi yang Disegani oleh Ishak Ayahnya Dan Yaakub Mempersembahkan korban Sembelian di gunung itu Yang mengundang Makan sanak saudaranya Lalu mereka makan Setelah bermalam di gunung itu Ad 55 terakhir Keesokan harinya Pagi-pagi Laban Mencium cucu-cucunya Siapa itu 12 suku Israel Dan anak-anaknya Siapa itu Rahel dan Leah Ya Setelah memberkati mereka Blessing Kemudian pulanglah Laban Kembali ke tempat tinggalnya Since that time Sejak itu saudaraku Nama Laban Tidak pernah dicatat Laban tahu Bahwa mereka Menyembah Allah yang hidup Kakak Bapaknya namanya Terah Omnya namanya Abraham Eh Bapaknya namanya Ya Apa Bapaknya Kakeknya saudaraku Nyembah Allah yang hidup Dia berkati Cucu-cucunya Tapi dia sendiri Tidak perlu Nyembah Allah yang hidup Sejak hari itu Saudaraku Namalah Laban Tidak pernah Ada lagi Di dalam Alkitab Tapi keturunan Israel Keturunan Yaakub Hidup dari berkat Generasi Kepada generasi Kepada generasi Kepada generasi Dan sampai hari ini Saudara adalah Umat Israel Perjanjian baru Yang dicangkulkan Karena apa Saudaraku Karena kita Menyembah Allah yang hidup Bagaimana caranya Ayo Regenerasi hidup kita Regenerasi hidup kita Marikita